Halo, jumpa lagi di channel YouTube Stirling Close Cemerlang. Di waktu yang lalu, kita sudah membahas secara umum mengenai 8 kunci sukses implementasi sistem ERP. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kunci yang kedua, yaitu jebakan harapan atau ekspektasi. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel YouTube kami dan aktifkan video notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, kamu bisa langsung dapat juga informasinya. Oke, kunci kedua dari 8 kunci sukses implementasi sistem ERP adalah mengenai ekspektasi. Kok kenapa ekspektasi ini menjadi salah satu kunci dalam implementasi sistem ERP? Jadi, kalau Anda pernah terlibat dalam proses penentuan sistem, maka pasti Anda menyadari bahwa memilih dan memutuskan sistem yang akan dipakai itu tidak sama seperti saat kita mau beli barang. Kalau kita mau beli barang, barang itu bisa dipegang, bisa dilihat, bisa ketahuan mengkasat mata, oh ini barangnya bagus, oh ini bikinannya halus. Nah, tapi kalau beli sistem, kita nggak bisa langsung kelihatan fisiknya, kita nggak tahu dalemannya seperti apa. Makanya sering terjadi bahwa ketika akan membeli suatu sistem, orang sering jatuh ke dalam yang namanya jebakan ekspektasi. Ekspektasi yang berlebihan, over expectation. Nah, over expectation-nya itu seperti apa? Over expectation-nya itu bisa atas sistemnya sendiri, bisa juga mengenai waktu implementasinya. Kalau yang dari sistem, kami suka kasih perumpamaan seperti ini. Dulu, orang kalau mau akses data, mereka masih harus ketik-ketik. Ketik-ketik di keyboard, gitu kan. Terus, ada mouse nih. Begitu ada mouse, dia tinggal klik-klik. Ketik-klik, klik-klik, gitu kan. Nah, sekarang, udah tinggal sentuh-sentuh aja. Ya kan, pakai tablet, pakai HP, gitu kan. Bahkan, ngomong langsung. Seperti yang pernah kami buat, integrasinya dengan Google Assistant. Gitu kan. Lama-lama orang mikir, ah, jangan-jangan tinggal ngelirik aja, sistemnya bisa langsung ngerti nih, kita mau ngapain. Nah, kalau kita lihat di Chaos Report yang dikeluarkan oleh Stundish Group, yang ini, di samping ini, bisa dilihat bahwa 50% proyek implementasi ERP itu berakhir dengan status challenge. Di mana salah satu definisi challenge itu adalah fitur dan fungsi dari sistem baru tersebut tidak sesuai dengan harapan. Penting banget. Makanya, untuk mengerti dulu benar-benar permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Karena dengan kita bisa memilah mana kebutuhan dan mana keinginan, kita pun jadi akan lebih mudah untuk bisa mengambil keputusan atas solusi-solusi yang ada. Solusi-solusi yang disodorkan. Seandainya kita tahu, seandainya kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bisa jadi walaupun kita mendapatkan sesuatu, tapi sesuatunya itu tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Nah, hal selanjutnya yang menjadi jebakan ekspektasi adalah waktu. Mengenai waktu. Ada beberapa orang yang kurang punya pengahaman yang baik mengenai proyek ERP. Ada yang berpikir, apa susahanya implementasi ERP? Kan cuma ganti atau pasang software saja. Jadi kayak install Windows lah atau Microsoft Office yang tinggal next, 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 selesai. Apalagi kalau top management yang punya pemikiran seperti ini. Sehingga mereka mikir, ah, proyeknya kan bisa selesai sebenarnya dalam waktu singkat. Karena mereka cuma punya pemikiran next, next, next doang. Karena itu sangatlah penting untuk benar-benar memahami, benar-benar mendiskusikan kebutuhan waktunya ini dengan konsultan yang benar-benar mengerti mengenai kompleksitas dan dia pun punya pengalaman. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai kunci kedua dari delapan kunci sukses implementasi sistem ERP. nantikan penjelasan detail mengenai tujuh kunci lainnya pada video-video kami selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya begitu ada video atau informasi baru, kamu bisa langsung tahu juga. Bye-bye. sub indo by broth3rmax selamat menikmati